Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat layangan gimana kabarnya mudah-mudahan sehat semua ketemu lagi hari ini saya kedatangan paket isinya apa kita lihat saja untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu jangan lupa juga dibunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya oke ini kita langsung buka saja untuk lihat dalamnya apa selamat menikmati selamat menikmati oke udah terbuka nih sudah kelihatan ya itu ada warna hijau kira-kira apa ya teman-teman bisa tebak gak ini apa jadi ini adalah kertas untuk layangan ini kertas namanya adalah kertas MG MG paper jadi ini kertas khusus untuk layangan oke disimak terus teman-teman jangan lupa di like videonya jika teman-teman suka oke jadi karena kertas yang sebelumnya sudah habis jadi ini saya beli lagi dan juga karena kemarin sempat ngobrol dengan beberapa joki dan dapat masukkan dari mereka ya untuk menaikkan ukuran ketebalan kertas nah ini ada joki kalau gak salah ini dari Kang Apri untuk menaikkan kertas di atas 20 gram terus ini juga ada Pak Haji Om Mahak dari channel Hobi Layangan beliau juga kasih masukan untuk saya untuk memakai kertas yang agak tebal nah kalau yang ini dari Mang Apep Pak Jajang Johana dia juga mengasih masukan untuk saya memakai kertas 18 gram nah jadi ini kertas yang saya beli speknya kurang lebih antara 18 sampai 22 gram ya karena saya gak ada sikmat gak ada graman untuk mengukur jadi menurut penjualnya sih ini kurang lebih 22 gsm untuk teman-teman yang belum mengerti gsm gsm itu ukuran untuk berat dari kertas yaitu gram per lembar jadi ini 20 gram untuk satu lembarnya sorry 22 gram untuk satu lembarnya oke ini kita ukur saja panjangnya bener gak ini 80 cm oke teman-teman bisa lihat sendiri sebentar saya fokuskan dulu dan ternyata bener ya teman-teman ini 80 cm untuk panjangnya dan untuk ini menurut penjualnya kemarin 41 cm sekarang kita ukur aja bener gak ini 41 cm ya teman-teman bisa lihat ya disini ini memang 41 cm jadi spek yang ada sesuai dengan apa yang penjualnya utarakan kemarin nah ini untuk satu kertas bisa muat dua layangan yang satu ini setelannya joki disini jadi agak melengkung sayapnya dan yang satunya lagi ini layangan semi jadi untuk dua layangan ini alhamdulillah muat untuk kertas dengan panjang 80 cm untuk layangannya sendiri ini untuk vertikalnya 50 cm dan untuk sayapnya ini 58 cm cuman ini sayapnya ditekuk ekstra ya seperti layangan munaroh kalau kita lihat dari kertasnya sendiri ini ada dua lapisan berbeda ya yang atas ini lapisan tisu yang bawah agak licin seperti di laminasi jadi agak glossy bahannya ya untuk yang atas mungkin lebih enak dipulas ya karena tidak terlalu licin tapi mungkin untuk teman-teman ada yang enak memulas di atas permukaan yang licin ada yang enak memulas di atas permukaan yang kasar itu relatiflah tergantung dari cara teman-teman untuk memulas layangan oke kesimpulannya jadi ini dengan panjang 80 cm dan lebar 41 cm muat 2 layangan untuk ukuran 50 cm per 58 cm oke teman-teman sampai sini aja kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih